FAKFOOTBOL, Timnas Indonesia akan menjamu kurasau lagi di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa 27 September 2022. Pelati Sinta Eeyong mau Garuda bikin pertahanan rapat. Mark Klokces berhasil meraih kemenangan 3-2 pada pertemuan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 24-9. Dua gol yang dicetak kurasau terjadi setelah tim tamu dengan mudah menembus pertahanan Garuda. Gol pertama kurasau dicetak Rangelhojangah setelah memanfaatkan bola rebound yang gagal diantisipasi back timnas Indonesia. Lalu gol kedua dijaringkan Juninho Bacuna lewat serangan balik yang gagal diantisipasi back-back Garuda. Pemain kurasau memang sangat baik, apalagi postur tubuh mereka sangat tinggi. Jadi kita akan antisipasi, di lini pertahanan akan lebih rapat lagi, kata Sinta Eeyong. Kepada wartawan, Senin, 26.9, pemain kurasau sangat baik, postur tubuh sangat tinggi. Kami akan antisipasi, lini bertahan akan lebih rapat dan persiapan akan lebih baik. Ujarnya menambahkan, pada laga nanti, Sinta Eeyong masih tak bisa menurunkan Asnawi Mangkualam. Sementara Riki Kambuaya dan Dimas Derajat diragukan bisa tampil karena alasan cedera. Pelatih asal Korea itu kemungkinan tak bisa menggunakan skema yang sama seperti laga pertama. Sebelumnya ia menggunakan formasi 3-4-3 pada pertemuan pertama melawan kurasau. Satu kata, taktik akan berubah. Memang sepak bola tidak bisa diubah dengan instan, jadi sedang saya perbaiki step by step, ucap Sinta Eeyong. Terima kasih telah menonton!